Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Negeri 2 Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Pengajar SMK Negeri 2 Yang saya banggakan siswa baru kelas 10 SMK Negeri 2 Kota Propolinggo Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Yang pojok belum menjawab Pojok-pojok ngomong DW Katmau Ditarget oleh Pak Mes Joni paling gak kerasan kamu Ya Sambil menunggu yang persiapan pramuka Bu Ernie akan mengungkapkan sedikit Mengenai kurikulum dan bagaimana Kalian harus belajar di SMK Negeri 2 Yang pertama Nanti setelah dibagi kelas Kamu harus mencatat jadwal Besok sudah pelajaran Siapkan buku-bukunya Tuh yang pertama Jadi tidak ada istilahnya Besok tidak tahu jadwal Kemudian di samping mencatat jadwal Jangan lupa sekolahmu itu luas Jumlah kelasnya saja 67 kelas Kalau kamu tidak bingung saya Kalau kamu tidak bingung saya hari ini jam ini belajar di kelas mana Maka kamu akan tertinggal dengan teman-temanku Akhirnya mulek terus gak masuk kelas Kalau kamu tidak masuk kelas maka di absen A Ingat Patokan kamu naik tidak naik Satu tahun 24 Ingat Tidak seperti SMPmu Jangan lagi ada alasan kamu tidak tahu kelasnya Sehingga guru tersebut mengabsen A Itu yang pertama Setelah kamu masuk pembelajaran Nanti di bulan September Mau masuk Oktober Kamu menghadapi ujian tengah semester Ujian tengah semester Tentunya syaratnya berlaku Apabila diantara kalian nanti Yang tidak memenuhi syarat administrasi Tolong sampaikan mulai sekarang Ke orang tuamu suruh datang ke sekolah Jangan sampai kamu alasan tidak tahu Saya tidak tahu bu Kalau orang tuanya disuruh datang Hari ini Bu Erni beritahu Kalau sampai nanti pada saat Bu Erni menghadapi kalian Alasannya tidak tahu Awas Sesuai dengan kata-kata Pak Nardi Kepala sekolah tadi Guru-guru disini Kompak Satu kata yang keluar Apabila kalian tidak siap Monggo silahkan Mumpung gurung Jadi murid yang beneran Silahkan Angkat kaki dari sini Terutama yang celometan-celometan tadi Nah setelah bulan September Masuk bulan Desember Kalian menghadapi Ujian semester Ingat Ujian semester di SMK 2 Tidak lagi menggunakan tulis-menulis Tetapi sudah menggunakan komputer Kalau sudah menggunakan komputer Tidak bisa contoh-contohan kamu Bagi yang SMP-nya tidak UNBK Maka kali pertama kamu menghadapi ujian Dengan sistem komputer Di SMK Negeri 2 Kota Probolinggo Semester 1 Sekali lagi Ujian semester Syarat dan ketentuan berlaku Apabila kalian tidak bisa memenuhi syarat administrasi Sekali lagi Orang tuanya harus datang ke sekolah Semuanya mendengar Oke Semuanya sudah mendengar Termasuk yang pojok Saiki Pancet ngomong Pancet ngomong Dewi pojokan sana Nah Setelah itu Masuk ke semester 2 Di antara kalian nanti Bagi sesuai yang terpilih Akan diambil Untuk diikutkan Praktek industri Selama 6 bulan Hanya anak yang terpilih Jadilah kalian menjadi siswa yang terpilih Kelas 10 Demikian juga nanti Semester 2 Kamu juga mengalami yang namanya UTS dan Ujian akhir semester Sampai nantinya Sampai nantinya Mulai Mulai hari Senin Silakan pinjam buku Di perpustakaan Di perpustakaan Ingat Tidak ada satu siswa pun Yang tidak pinjam buku Sehingga dengan kata lain Sehingga dengan kata lain Tidak ada satu siswa pun Yang tidak bisa melakukan Gerakan literasi Di sekolah SMP-mu sudah kan SMP-mu sudah kan Literasi Sudah Diteruskan lagi Dikembangkan lagi Di SMK Negeri 2 Gerakan literasinya Kemudian Cara belajar yang kedua Nanti kamu dibentuk Ketua kelas Ketua kelas Wajib dan bertanggung jawab Terhadap Kondisi Di kelasnya Di antaranya Masuk pagi Mengambil absen Dalam satu map Yang terdiri dari dua Satu absen Satu jurnal Kelas Tolong Jurnal kelas Setiap hari Diperiksa Oleh ketua kelas Dan yang lain Apakah guru Pengajar tersebut Sudah Tanda tangan Di jurnal Dan menuliskan Pelajaran apa Pada saat hari itu Apabila Kalian menemui Guru Kosong Apa yang harus Kamu perbuat Satu Kamu jelas tahu Jadwalnya Guru tersebut Guru siapa Kalau mata pelajaran Produktif Langsung Menghubungi Bengkel Oke Produktif Menghubungi siapa Bengkel Pelajaran umum Wajib A Dan Wajib B Menghubungi Ini nanti Ada di ruang Guru Kamu harus tahu Letak ruang Guru itu yang mana Disitu nanti Ada yang Bertanggung jawab Guru Piket Piketnya Pasti ada Satu Minta tugas Apabila tugasnya Tidak ada Tolong Di jurnal Kelas Tulis Kosong Sehingga Saya bisa Memantau Guru Siapa Yang tidak Masuk Di Kelas Paham Kalau guru Tidak mengajar Diapakan Tulis Kosong Ya Mulai sekarang Harus tegas Tegasan Kosong Kosong Itu Seandainya Kamu sudah Datang Di ruang Guru Terus Tidak Tugas Paham Kalau ada Tugasnya Tulis Tugasnya Apa Kalau Dicari Gurunya Tidak Ada Tugasnya Anda Ada Baru Ditulis Kosong Tetapi Kalau tugasnya Ada Tulis Tugasnya Apa Paham Kemudian Setelah Itu Ketua Kelas Bertanggung Jawab Melihat Dari Jurnal Itu Apakah Sudah Ditanda Tangani Oleh Wali Kelas Nah Jadi Tugas Ketua Kelas Sekretaris Wakil Ketua Kelas Pun Berat Untuk Itu Pilihlah Ketua Kelasmu Yang Hebat Yang Tegas Yang Bisa Memimpin Bukan Hanya Yang Terkenal Saja Tapi Yang Hebat Tegas Bisa Memimpin Bisa Menjadi Taulah Dan Temannya Nah Itu Sekilas Untuk Pembelajaran Kamu Nanti Akan Mempelajari 16 Mata Belajaran Dalam Satu Semester Tentunya Pelajaran Tersebut Ada Yang Sulit Ada Yang Setengah Sulit Ada Yang Mudah Nah Bagaimana Kalian Nanti Menikapi Pembelajaran Yang Sulit Yang Kira-kira Nilain Nilemu Nggak Ngeduk Nilain Kurang Dari KKM Apa Yang Harus Kamu Perbuat Apakah Kamu Diam Silahkan Kalau Mau Diam Berarti Kamu Menabung Ketidak Naikan Paham Bagi Yang Nilainya Kurang Terus Menengai Silahkan Kamu Menabung Ketidak Naikan Paham Nggak Kata-kata Bu Erni Ini Berarti Apa Yang Harus Kamu Perbuat Nilainmu Kurang KKM Kamu Harus Menghubungi Siapa Siapa Yang Harus Kamu Hubungi Guru Pengajar Kejar Sampai Kemana Guru Pengajar Tersebut Sampai Kamu Mendapatkan Nilai KKM Baik Itu KKM Di Ulangan Harian UTS Ataupun Ulangan Semester KKM KKM Nanti Kelas 10 Semester 1 Itu 75 Yang Normatif Adaptif 76 Yang Produktif Semester 2 Naik Lagi Jangan Bangga Dengan 75 Dan 76 Semester Semester 2 Nanti Yang 75 Menjadi 76 Yang 76 Menjadi 77 Nah Makanya Berat Di sekolah Sini Siap Nggak Kalian Dengan KKM 75 Dan 76 Nanti Kalau Kamu Kelas 3 KKM 80 Dan 81 Jadi Semakin Tinggi Kelasmu Semakin Tinggi Pula KKM Untuk Itu Jangan Sembrono Tugas Harus Dikumpulkan Ulangan Harus Diikuti Ulangan Harian Dengan Paper Ulangan Tengah Semester Dengan Paper Ulangan Akhir Dengan CBT Pakai Komputer Siapkan Diri Kalian Masing-masing Jaga Kesehatan Karena Untuk Bisa Naik Tidak Naik Pedomannya Adalah 24 Hari Toleransinya Paling Banyak Dalam Satu Semester Dalam Satu Tahun 24 Di Atas Itu Say You Goodbye Kamu Harus Tinggal Kelas Dada Dada Dengan Temanmu Sudah Lebih Baik Nangis Sekarang Tapi Kamu Happy Berikutnya Daripada Sekarang Kamu Happy Happy Tapi Ujung Ujung Nangis Nah Jadi Jelas ya Sistem Belajarnya Oke Kalau Jelas Mari kita Awali Nanti Dengan Bismillah Semua Sehingga Kalian Bisa Menata Diri Menata Hati Untuk Meraih Kesuksesan Bersama Terima Kasih Kamu Sudah Memilih SMK Negeri Dua Kota Propolinggo Yang Kamu Kami Banggakan